Shalom saudara-saudara kointerkasih, aku berdoa semoga kau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Marilah kita nikmati firman Tuhan melalui buku Hidup Yang Menyehatkan. Perawat nisionaris, kebutuhan akan perawat. Pada hampir tiap gereja terdapat pria dan wanita muda yang mungkin menerima pendidikan entah itu sebagai dokter atau perawat. Mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan lebih baik daripada sekarang. Saya mendesak agar permasalahan ini dipertimbangkan dengan penuh doa, agar usaha khusus dibuat untuk memilih orang muda itu yang memberikan janji untuk menjadi orang yang berguna dan memiliki kekuatan moral. Hendaknya mereka menerima suatu pendidikan di sanitarium di Battle Creek, pergi sebagai misionaris kemanapun Tuhan memanggil mereka untuk bekerja. Saya bisa berharap bahwa ada 100 perawat dalam pelatihan di mana hanya ada satu. Haruslah demikian, baik pria maupun wanita bisa jauh lebih berguna sebagai para misionaris medis daripada sebagai misionaris tanpa pendidikan medis. Tugas perawat pada dirinya sendiri adalah tugas para penyerta dan perawat di kamar orang sakit untuk merawat kesehatannya sendiri secara khusus, terutama dalam kasus-kasus kritis demam dan penyakit paru. Jangan dibiarkan satu orang saja terbatas di kamar orang sakit. Lebih aman tergantung pada dua atau tiga orang, yang adalah para perawat teliti dan paham. Mereka ini yang bergantian dan berbagi tugas merawat di kamar orang sakit itu. Masing-masing harus bergerak badan di udara terbuka sesering mungkin. Ini penting bagi para penjaga orang sakit, terutama jika teman-teman si sakit berada dalam kelompok orang yang terus menganggap udara yang masuk ke kamar orang sakit itu sebagai musuh dan tidak akan membiarkan jendela diangkat atau pintu terbuka. Orang sakit dan penyertanya ini dalam hal ini terpaksa menghirup udara itu dari hari ke hari karena kelalaian yang tak bisa dibenarkan dari teman-teman si sakit. Jika para penjaga yang mengetahui pentingnya kesehatan dan menyadari perlunya ventilasi untuk keuntungan mereka sendiri sebagaimana halnya untuk pasien dan sanak keluarga juga orang yang sakit menentang masuknya udara dan cahaya ke dalam kamar orang yang sakit maka para penjaganya tidak perlu berat hati meninggalkan kamar orang sakit itu. Mereka harus merasakan diri mereka sendiri terlepas dari kewajiban mereka pada orang yang sakit itu. Bukanlah kewajiban seseorang atau yang lainnya untuk mengambil resiko mendapatkan penyakit dan membahayakan kehidupan mereka dengan menghirup udara yang beracun. Jika orang yang sakit menjadi korban dari pemikiran keliru mereka sendiri dan akan menutup kamar itu dari berkat surga yang paling penting biarkan saja mereka melakukan itu namun tidak membinasakan orang yang harus hidup. Demikianlah renungan kita pada hari ini salam dari Departemen Kesehatan Uni Indonesia Kawasan Barat Tuhan Yesus memberkati.